Anda kembali menyaksikan Nusantara Siang Pemirsa, ribuan provokator diamankan kepolisian. Para terduga provokator ini dianggap sebagai orang yang menyulut kericuhan yang terjadi di sejuplah tempat di Jakarta. Juga beberapa kota lainnya. Dan untuk mengetahui selengkapnya kita bergabung bersama reporter Pradev Kumar dan jurukamera Naldi Caniago. Halo selamat siang Pradev. Ya siang Adi. Baik Pradev, apakah sudah ada informasi dari pihak kepolisian mengenai beberapa orang yang tepatnya terduga provokator yang diamankan dalam aksi untuk kerasa di beberapa kota hari di hari kemarin Pradev? Ya disitu terjadi bentrokan antara mahasiswa dan juga pihak kepolisian. Dari mahasiswa yang ingin melakukan demo untuk aksi penolakan RU Cipta Kerja atau Omnibus Law, pihak kepolisian Polda Metro Jaya telah mengamankan kurang lebih ada 400 yang diduga menjadi provokator atau penyebab kerusuhan yang terjadi kemarin di beberapa titik Jakarta. Polisi pun mengatakan bahwa 400 orang ini dimasuk dalam organisasi anarko yang diduga masih ada yang menunggangi atau ada yang memerintahkan sampai saat ini pun polisi masih belum bisa menyeberikan keterangan secara langsung mengenai data pelaku tersebut. Dan juga polisi masih terus mencari motif pelaku dan siapa dalam dibalik aksi tersebut. Sampai saat ini merencananya juga pada pukul 1 siang nanti pihak Baris Kipori akan langsung merilis tentang beberapa nama-nama dan aksi kerusuhan kemarin pada demo aksi tolak RU Omnibus Law di depan istana dan beberapa titik di wilayah Jakarta. Dan juga menurut keterangan dari Gubernur Anies Baswedan, dari aksi kerusakan dan aksi kerusuhan kemarin ditaksir mencapai 5 kerugian ditaksir sampai 55 miliar. Ada sekitar 20 halte yang dibakar oleh para maksa atau diduga oknum-oknum yang menunggangi aksi demo kemarin. Ada pun dari pembakaran tersebut adalah gedung kementerian ISDM yang dirusak dan dibakar. Kaca pintu utama gedung kementerian tersebut dirusak oleh lemparan-lemparan batu oleh para aksi masa kemarin. Dan juga ada beberapa pemobil yang terparkir di depan gedung tersebut pun rusak karena diamuk masa. Dan juga bangunan bekas bioskop Grand Theater di kawasan Senen, Jakarta Pusat dibakar oleh masa yang pada saat itu telah dipukul mundur karena terjadi pada malam hari. Dan juga sebanyak 4 pos polisi lalu lintas dibakar. Ada pun pos tersebut adalah pos polisi di kawasan Tugutani, depan Patung Buddha, Arjuna Wiwaha, samping Harmony dan di kawasan Senen. Lalu kaca pintu entrance stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia dan stasiun MRT Setiabudi. Astra dirusak sehingga tangga penumpang tertimpa pecahan kaca. Serta juga ada 2 perangkat mini ekskavator milik kontraktor CP201 dan pagar proyek MRT fase 2 juga dirusak oleh masa. Ada pun sebanyak 8 halte Transjakarta yang juga menjadi sasaran amut dari masa yang pada malam hari bentuk dengan polisi. Ada pun di halte Bundaran HI, Sarinah, Tosari Baru, Tosari Lama, Karet Sudirman, Sentral Senen, Senen Arah Pulau Gadung, dan Senen Arah Harmoni Sentral Baswe. Dari kerugian tersebut pun didapati sekitar kurang lebih ada 55 miliar yang mengalami kerugian tersebut, Adi. Baik, Pradev. Dari informasi yang didapatkan, apakah benar hari ini akan ada konferensi pers? Seperti itu, Pradev? Ya, Adi, rencananya nanti pihak Baris Kemobos Poli juga akan melakukan konferensi pers terkait dengan adanya aksi kemarin. Sekitar nanti sekitar jam 1 siang, pihak kepolisian akan memberikan statement mengenai hal tersebut. Seperti ada ini beberapa nama-nama yang akan disebutkan sebagai dalang atau penyebab krusor pada aksi kemarin dan juga kerugian-kerugian yang ditaksir sampai miliaran dan dicirinciannya Adi pada jam 1 siang nanti. Baik, Pradev. Tadi Anda mengatakan bahwa ada 400 orang yang telah diamankan dari pihak kepolisian. Apakah 400 orang ini hanya di Jakarta saja atau juga di luar Jakarta, Pradev? Untuk 400 orang yang ada ditangkap di saat ini di Polda, Metro Jaya adalah DWA yang menjadi maksa yang diduga pelaku provokator kerusakan atau kerusuan pada demo kemarin hanya di wilayah Jakarta saja. Namun sampai saat ini pihak kepolisian belum merilis nama-nama dan siapa saja yang menjadi pelaku kerusakan pada aksi tolak RU Hamdubislau yang dilakukan oleh mahasiswa Saktaburuk kemarin Adi. Baik, Pradev. Setelah itu dari pihak Polda, Metro Jaya sendiri, setelah apakah sudah ada informasi lebih lanjut? Apa penambahan dari informasi ini, Pradev? Setelah dari 400? Dari informasi pihak kepolisian belum memberikan terangan secara pasti dan rilisnya mengenai data selanjutnya dari 400 yang diamankan oleh pihak kepolisian. Namun data tersebut memang gabungan dari pada tanggal 7 dan juga tanggal 8 pada aksi tolak RU Hamdubislau kemarin Adi. Jadi masih datanya sekitar 400-an yang diduga adalah anarko yang saat ini masih diamankan di Polda, Metro Jaya sendiri. Baik, Pradev. Terima kasih atas informasi yang Anda laporkan. Selamat bertugas kembali, Pradev.